Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Sadil Ramdhani dan Deren Nuk mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Kaitul Anwar Begitupun dengan Muzunggu dan Paldu Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Kairul Fahmi Tepat pada menit ke-25, Gabriel Feres berhasil mencetak gol Dan membawa Sabah FC unggul sementara 1-0 atas Kelantan-Darlona MFC Tertinggal 1-0, Kelantan-Darlona MFC langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-27, Absal Akbar mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melambung di atas Mister Gawang Dan pada menit ke-43, Ramon Makado mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Anwar Jalil Skor 1-0 untuk keunggulan Sabah FC atas Kelantan pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!